Hanya 11 poin saja dari laga puncak perebutan medali emas olimpiade. Namun tragedi menimpa peburu tangkis tunggal putri Spanyol Carolina Marin pada minggu 4 Agustus 2024. Peraih emas olimpiade Rio 2016 itu mengalami cedera lutut kanan pada game kedua saat pertandingan semifinal olimpiade Paris 2024 melawan wakil Cina Hebing Jiao yang memaksanya berhenti. Marin dengan meyakinkan memenangi game pertama dengan skor 2114 dan tampaknya bahkan melaju mulus untuk memperebutkan medali emas. Sampai dia mendarak dengan salah di lututnya yang pernah dioperasi dan terjatuh sambil berteriak kesakitan. Keheningan menyelimuti La Cappella Arena. Timnya segera bergegas untuk memberikan bantuan. Dengan penonton meneriakkan namanya, atlet berusia 31 tahun itu duduk di kursi dan memasang bris di lututnya untuk mencoba kembali bertanding. Marin seperti menyeret kakinya saat ia kembali bermain dan setelah lawannya merebut 2 poin. Ia tahu bahwa perjalanannya di olimpiade telah berakhir. Carolina Marin pun berlutut di lapangan, menangis, dan memukulkan tangannya ke lapangan menumpahkan rasa frustasinya. Ia masih unggul 10-8 saat cedera memaksanya berhenti. Dia kemudian berdiri di sambut standing ovation dari para penonton dan memeluk lawannya. Marin kemudian berjalan sendiri keluar lapangan. Ia menolak tawaran kursi roda. Marin tidak berbicara kepada media saat ia meninggalkan arena. Pelatih Marin, Fernando Rivas, mengatakan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang terjadi. Carolina tahu itu adalah olimpiade. Bisa menang atau kalah. Tapi tidak dengan cara ini, kata Rivas. Dengan cederahnya Marin di semifinal, He Bing Jao yang akhirnya maju ke final untuk menghadapi An Siong. Pemain Korea Selatan ini sebelumnya mengalahkan atlet Indonesia Gregoria Mariska Tunjung. Dengan skor 11-21, 21-13, dan 21-16. Ini adalah cedera kedua yang memaksanya mengakhiri mimpi kembali meraih medali di olimpiade setelah Rio 2016. Marin sendiri difavoritkan untuk mempertahankan medali emasnya di olimpiade Tokyo 2020. Yang pelaksanaannya diundur setahun karena pandemi COVID-19. Namun ia mengalami cedera anterior atau ACL. Hanya beberapa bulan sebelum olimpiade. Yang merupakan cedera ACL keduanya. Menurut Rivas, Marin mengalami sakit luar biasa. Yang pernah ia rasakan sebelumnya. Dia kesakitan. Itu adalah rasa yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kata Rivas, mengindikasikan cedera yang dialami oleh Marin separah sebelumnya. Hebing Jiao yang terlihat tidak nyaman dengan situasi itu. Mengatakan bahwa ia sangat sedih dengan cedera yang dialami oleh Marin. Dia bermain sempurna. Dan saya bermain sangat pasif. Saya sama sekali tidak berpikir soal laga final. Kata Hebing Jiao. Ungkapan simpati atas cedera Marin disampaikan Perdana Menteri Sepanyol, Pedro Sanchez. Kamu tetap sebagai juara. Seluruh Sepanyol bersamamu. Tulis Sanchez melalui akun eggnya. Simpati yang sama juga disampaikan sejumlah pemain bulu tangkis dunia. Tunggal Putri India, Pusarlah Sindu. Melalui unggahan di akun media sosialnya. Memuji ketangguhan Marin. Untuk rival terberat dan teman tersayang saya. Caroline Marin. Saya mengirimkan semua energi positif untukmu. Kamu bermain fenomenal. Saya mendukungmu. Demikian unggahan pemain yang dikalahkan Marin saat perbutan emas Olimpiade Rio 2016 ini. Dengan kondisi itu, Gregoria Mariska Tunjung dipastikan merebut medali perunggu Olimpiade Paris 2024. Ia menjadi peraih medali pertama bagi kontingen merah putih di Olimpiade Paris 2024 kali ini. Pendapat kalian silahkan tulis di bawah ini. Serta tulis dukungan kalian juga untuk Carolina Marin. Terima kasih telah menonton!